Terlibat dalam kasus hipnotis di wilayah Sulawesi Selatan, seorang ayah beserta anak laki-lakinya ditangkap kepolisian. Penangkapan keduanya pun diwarnai tangis histeris pihak keluarga. Usai penyelidikan, aparat kepolisian Resmopolres Kabupaten Boneh malam tadi menggerbak rumah tersangka yang terdiri dari ayah dan anak. Keduanya terlibat dalam kasus hipnotis di Kabupaten wilayah Sulawesi Selatan. Tangis histeris pecah dari salah satu anak dan saudara tersangka. Dalam megerbekan ini polisi tidak menemukan barang bukti hasil kejahatan. Diduga barang bukti berada dalam penguasaan pelaku lainnya yang tak lain istri dan bibi pelaku. Diketahui tersangka adalah pelaku hipnotis dengan modus berpura-pura sebagai orang kaya dan berniat menyumbangkan uang tunai dalam jumlah besar kerumah ibadah atau panti asuhan. Kini keduanya dalam pemeriksaan guna mengejar tiga pelaku lainnya yang masih burun.